Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kami juga melakukan upaya desinfektan di seluruh wilayah di Kabupaten Bekasi, baik itu di perumahan, di sekolahan, di pasar, dan tempat-tempat umum lainnya, baik masjid dan jalan-jalan. Jadi bersama-sama dengan gugus tugas yang lainnya, kita melakukan upaya pencegahan tersebut. Untuk penanganan kasus COVID-19 yang sudah ada, pemerintah daerah Kabupaten Bekasi sudah menyiapkan tempat penampungan untuk kasus ODP atau orang dalam pemantauan dan orang tanpa gejala. Yang membutuhkan tempat untuk isolasi apabila di rumah mereka, isolasi mandiri tidak bisa diterapkan karena kondisi rumah yang tidak memungkinkan. Jadi tempat yang kita siapkan adalah bubble case dan Wisma di Ki Hajar Dewantara, yaitu Wisma President University. Selain itu, seluruh rumah sakit di Kabupaten Bekasi sudah merupakan rumah sakit yang dapat menerima pasien-pasien PDP yang nantinya akan dirujuk apabila ditemukan kasus positif ke rumah sakit rujukan di wilayah Kabupaten Bekasi dan daerah sekitar, yaitu di Jakarta khususnya. Himbauan kami untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi untuk selalu menghindari kerumunan atau kita melakukan social distancing ini bersama-sama dan physical distancing juga. Selain itu, untuk diam saja di rumah. Jika tidak memerlukan kegiatan yang sangat penting, tolong diam saja di rumah. Tinggal di rumah, lakukan kegiatan-kegiatan yang baik di rumah, baik belajar ataupun kegiatan ibadah lainnya. Diharapkan juga pada seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi untuk selalu menjaga kesehatannya dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa setiap selesai beraktifitas, mencuci tangan, sebelum makan mencuci tangan yang bersih sesuai dengan yang dianjurkan. Dan lakukan makan makanan yang bergizi, berjemur kalau pagi hari, istirahat yang cukup, tetap berolahraga dan hindari stres. Istirahat sebaik-baiknya. Terima kasih bersama-sama kita bisa melawan, menanggulangi COVID-19 ini untuk hidup ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Bekasi yang saya cintai, bahwa sejak adanya COVID-19 di Kabupaten Bekasi ini, kita semuanya ada dalam suasana yang memang membutuhkan kekuatan dan kesehatan yang prima. Saya, selaku Sekretaris Binas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dalam hal ini melihat perkembangan yang terjadi, harus meyakinkan dan ingin meyakinkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi bahwa kita bisa melewati semuanya. Bahwa COVID-19 ini menjadi suatu wabah yang perlu kita tangani bersama adalah hal yang sangat penting. Kita tidak bisa menghadapi ini dengan sendiri-sendiri, kita harus bersama-sama untuk melewati semuanya. Bahwa COVID-19 yang diakibatkan oleh virus corona ini adalah suatu hal yang tidak terlihat, tapi kita bisa atasi karena kita tahu sifat-sifatnya. Masyarakat Kabupaten Bekasi yang tercinta, tidak ada jalan lain selain bagaimana kita bersama-sama bergotong-royong, bagaimana kita saling peduli bahwa kita tidak boleh tertular dan tidak boleh menularkan. Dengan cara apa? Dengan bagaimana kita menjaga kesehatan kita, bagaimana kita peduli dengan orang lain, bagaimana kalau ada yang sakit di sekitar kita, kita membantu. Saya kira itu yang menjadi kunci bagaimana kita melawan virus corona ini. Dengan cara tersebut, insya Allah, kita bisa kembali sehat seperti disediakan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Binas Kesehatan Rupi dan Bukasi. Dalam hal ini, membidangi pelayanan kesehatan tingkat pertama yang ada di puskesmas, maupun pelayanan tingkat rawat tingkat tanjutan yang ada di rumah sakit sekabupaten Bukasi. Terkait dengan pelayanan COVID-19 ini, kita sudah merapukan kecepatan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang harus segera kita lakukan. Yang pertama, kita mengawali dengan penetapan rumah sakit penutupan COVID-19. Ada 10 rumah sakit penutupan yang awal. Kemudian berkembang kembali, seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Bukasi, tetapan kembali menjadi rumah sakit pelayanan COVID-19. Jumlah seluruhnya adalah 50 rumah sakit. Terkait dengan itu juga, kita melakukan percepatan-percepatan terkait dengan kesiapan rumah sakit Sabang Bungin untuk melakukan pelayanan COVID-19 yang dalam hal ini sedang dalam persiapan pembangunan percepatan pelayanan rumah sakit di Sabang Bungin. Dan itu juga, kita lakukan juga bahwa ada persiapan-persiapan terkait dengan karantina Wisma Karantina ODP yang ada dua lokasi di Kabupaten Bukasi. Yang pertama di Bapalkes, Cikarang, dengan kapasitas tempat tidur, 50 tempat tidur dan di Presiden Yumi Super City atau istilahnya sekarang dengan nama Wisma Dewantara dengan 100 tempat tidur. Untuk Bapalkes sendiri, sudah mulai beroposional terkait dengan pelayanan karantina ODP dan sudah dimulai sejak tanggal 15 April kemarin. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Hal-hal yang terkait dengan percepatan di pelayanan kesehatan kita selalu bergerak bersama dengan bidang terkait baik itu di bidang KESMAS, bidang P2P yang terutama P2P yang menjadi leading sector terkait dengan data-data pasien yang terkait dengan COVID-19. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dalam penanganan, percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bukasi ini, di Bina Kesehatan Kabupaten Bukasi ada satuan tugas penanganan COVID-19 di mana salah satu bidang dalam menunjang percepatan penanganan itu adalah bidang perlengkapan kesehatan, alat kesehatan, dan semua sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk penanganan kesempatan COVID-19. Tugas saya dalam hal ini dalam penyediaan sarana-prasarana beserta peralatan dan perbekalan kesehatan yang diperlukan dalam percepatan penanganan. Ada pun sarana dan prasarana setelah peralatan kesehatan dan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan COVID-19 itu diantaranya yang pertama adalah bahan medis hapis pakai itu yang meliputi hand sanitizer kemudian ada masker kemudian ada alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri ini cakup baju hazmat kemudian juga ada face shield kemudian ada sarung tangan globs sarung tangan nitril kemudian kacamata google kemudian ada samping skotubut cover show dan penutup kepala. Nah, semua alat ini memang diperlukan salah satunya merupakan peralatan yang wajib dipakai untuk tenaga kesehatan yang berada di garat terdepan terutama untuk rumah sakit dan puskesmas. Nah, kemudian selanjutnya untuk diperlukan itu adalah obat-obatan obat-obatan ini meliputi obat-obatan untuk penanganan COVID-19 vitamin dan sebagainya yang memang akan di drop ke rumah sakit maupun puskesmas. Kemudian yang selanjutnya adalah alat kesehatan alat kesehatan memang yang terutama menunjang dalam penanganan COVID-19 ini alat kesehatan yang diperlukan di laboratorium pemeriksaan PCR. Alhamdulillah Kabupaten Bekasi sekarang sudah memiliki lab PCR yang ditempatkan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bekasi Jalan Pasir Gombong industri Pasir Gombong sekarang. Di sana sudah disiapkan diantaranya ada biosafety kabinet yang level 3 kemudian juga alat PCR-nya sendiri kemudian dilengkapi dengan refrigerator laboratory kemudian visor yang sampai mempunyai suhu sampai minus 70 derajat kemudian juga dilengkapi dengan autoclub kemudian genset dan lain sebagainya yang menunjang dalam pelaksanaan operasional lab. Lab PCR ini diharapkan untuk mempercepat diagnosis apakah warga atau pasien itu negatif atau positif yang dilakukan pemeriksaan atas swab yang diambil dari pasien atau masyarakat. Selain itu, ada juga pengadaan terkait tim gerak cepatnya kami yaitu untuk PSC 119 di mana kami juga pengadaan ambulans gawat darurat atau ambulans emergensi serta ambulans untuk jenazah yang memang diputuskan untuk para korban COVID-19. Semua memang memerlukan dan kami sebetulnya bukan garda terdepan kami di garda belakang cuman memang kami berperan untuk memberikan perlengkapan peralatan apa saja yang dibutuhkan oleh garda kami terdepan tenaga-tenaga kesehatan baik yang ada di puskesmas maupun di rumah sakit. Kami berharap apa yang kami laksanakan sekarang bisa dibantu kami juga mohon dukungan dari berbagai kalang kami pengadaan juga ada bantuan-bantuan baik dari CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan Bekasi maupun dari berbagai komunitas yang ada. Terima kasih sekali dan kami tetap berharap apa yang kami lakukan memang tidak akan pernah cukup karena kita tidak akan pernah tahu kapan COVID-19 akan berakhir untuk memberikan bantuan bisa berkolaborasi berkenan sedang kami di bagian pengadaan dalam percepatan penanganan COVID-19. Demikian, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian warga Kabupaten Bekasi Saya Dr. Irfan Maulana MKK, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Di Organisasi Hubus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi kami didapuk sebagai Ketua Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bekasi Satgas ini bertujuan adalah yang pertama melakukan tracking tracking itu adalah penemuan kasus baru di COVID-19 kemudian yang kedua adalah testing untuk melakukan pola sebaran COVID-19 yang berada di Kabupaten Bekasi dan yang ketiga adalah pelayanan kesehatan yang keempat adalah edukasi dan komunikasi pada masyarakat terkait dengan tracking sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Bekasi saat ini memperlakukan PSBB yang dimulai dari 15 April sampai dengan 28 April 2020 di dalam PSBB itu sudah dijelaskan secara rinci bahwa upaya penemuan kasus sedini mungkin adalah menjadi kunci saat ini kami mencoba untuk memutus rantai pola penularan ini melalui karantina kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang karantina kesehatan tahun 2018 bahwa upaya ini adalah upaya menangkal masuk atau keluarnya virus COVID-19 kami sudah menyiapkan tiga tempat untuk karantina kesehatan ini yang pertama adalah di Bapak Lukas Cikarang kemudian di Wisma Presiden University dan Rumah Sakit Daerah Cabang Bungin kriteria yang bisa masuk ke dalam tiga tempat ini adalah dengan COVID-19 biru jadi kami menggolongkan kategorinya ada COVID-19 hijau, biru, kemudian kuning dan merah Bapak Ibu sekalian bahwa upaya penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Bekasi sebagaimana kita ketahui adalah sudah pada tahap transmisi lokal pada kecamatan-kecamatan yang masuk zona merah yang pertama adalah terkait dengan peningkatan kasus seiring dengan waktu kemudian pola penyebaran seiring dengan peningkatan waktu dan adanya transmisi lokal enam kecamatan kita tetapkan sebagai zona merah di Kabupaten Bekasi kecamatan Tampun Selatan dengan populasi pututuk hampir 6.600.000 orang ini adalah kecamatan yang paling banyak kita temukan pasien confirm COVID-19 kemudian kecamatan Cikarang Selatan, kecamatan Cikarang Pusat, kecamatan Cibitung, Cikarang Barat, dan Cikarang Utara upaya ini tidak bisa kita lakukan oleh pemerintah daerah secara sendiri upaya merangkul semua stakeholder yang berada di Kabupaten Bekasi adalah kunci kolaborasi yang dilakukan pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan yang lain kemudian pengelola kawasan industri, kemudian institusi pendidikan kesehatan kemudian bapel ke Cikarang kemudian para pengusaha yang mendonasikan sebagian hartanya untuk menanggulangan COVID-19 ini menjadi sangat berarti kita ketahui bahwa ketersediaan APD termasuk masker dan di dalamnya itu menjadi sangat sulit kita dapatkan ada uangnya tetapi tidak sulit sekali kita untuk membelanjakannya kolaborasi para pengusaha ini nyata sekali dalam upaya kita melakukan karantina kesehatan kemudian OPD-OPD yang terkait berada terkait dalam penanggulangan COVID-19 ini mensupport penuh kami ambil contoh adalah dinas sosial dan badan penanggulangan bencana daerah semua stakeholder yang berada di Kabupaten Bekasi bahu-membahu dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bekasi kata kunci suksesnya percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bekasi adalah kerjasama usaha bersama akan menjadi titik tumpu kita bahwa percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bekasi berhasil dengan baik salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati